Intro Menyambut Hari Raya Idul Fitri, para Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Wali Barokah Kecamatan Pesantren Kota Kediri melaksanakan mudik bersama setelah pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun ini Para Santri Pondok Pesantren Wali Barokah memanfaatkan mudik bersama tersebut untuk kembali ke Kampung Halaman setelah tahun sebelumnya pemerintah mengambil kebijakan pelarangan mudik Menurut Panitia Pelaksana, mudik bersama Pondok Peswali Barokah dilakukan dengan menggunakan 14 bis dengan berbagai tujuan Alhamdulillah, ini sudah terdaftar sampai mendapatkan 14 bis yaitu diantaranya arah ke Palembang, ke Lampung, Jakarta, Cilacap, Jogja, Kendal, Sulu Firdaus, salah satu Santri Pondok Peswali Barokah asal Jakarta mengaku merasa sangat bahagia dapat melaksanakan mudik pada tahun ini Perasaan saya mudik ini sangat senang karena sudah beberapa bulan saya nggak pernah mudik dan Alhamdulillah bisa bertemu orang tua nanti mungkin nggak tahu perasaannya dan mungkin setelah lama di Pondok belajar agama yang kita akan kembali refreshing Alhamlubis, salah satu guru Pondok Pesantren Wali Barokah berpesan kepada para Santri yang tidak mudik supaya tetap riang gembira merayakan Hari Raya Idul Fitri Bagi teman-teman yang mungkin di Kodok tidak mudik ada di Pondok Wali Barokah sini semoga Allah paling kesabaran Allah berikan ketambahan Allah berikan aman, selamat, lancar, kebarokah kebarokahan yang luar biasa sama-sama merayakan Idul Fitri-nya sama-sama mungkin disitu saling mendoakannya ya tetap disini semuanya menyambut dengan riang gembira Allah selantiasa memberikan kebarokahan untuk kita semuanya Ia mengharapkan dengan diadakannya mudik bersama tahun ini dapat menjadi wadah para Santri untuk silaturahim dengan keluarganya setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menuntut ilmu di Pondok Pesantren Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton